Intro Senin 16 November 2020, ratusan ikan di Sungai Elo, desa Soropa dan Kejamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung ditemukan mati. Diduga kuat matinya ikan ini disebabkan oleh perubahan kandungan air sungai akibat terkontaminasi limbah dari pabrik tekstil yang beroperasi di sekitar area tersebut. Peristiwa ini bukan kali pertama, tercatat sudah 4 kali Sungai Elo tercemar dengan penyebab yang hampir sama. Dalam kasus sebelumnya, warga dan pengelola wisata Sungai Elo belum mendapatkan informasi hasil uji laboratorium yang dijanjikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung. Yang normal seperti ini, kalau yang masih contoh ya, masih kena limbah seperti ini mas, seperti ini, kaya seperti ini, kersis. Ini kena limbah ini. Gitu. Air yang saya bawa, terus saya kasihkan oleh Elhamad Bilai. Elhamad Bilang itu minggu 15 jam, tapi sampai sekarang tidak dikasihkan. Nah itu loh. Itu kejelidikan kami sampai sekarang, sampai sekarang ini sehingga hari, apa, kejadian yang terakhir ini, mungkin terakhir ya. Terakhirin Pak Elhamad Bilai seperti itu. Jawaban kemarin Elhamad Bilai seperti itu. Malah nyalahkan kami, pas media sih saya sebagai, malah nyalahkan kami. Carganya malah disalahkan Pak, di Elhamad Bilai. Jadi di sana ada Elhamad, perusahaannya, sopaknya. Elhamad, perusahaan, Pak Ndam Ramil, Pak Camat, semua. Saya disalahkan. Pertanyaan saya disalahkan. Pertanyaan gini loh. Jangan dibuang ke sungai. Kali ini loh. Gitu loh. Itu meresahkan masyarakat dan dampaknya ikan pada mati. Kesehatan pun, kesehatan pun dari masyarakat banyak yang gatal-gatal, Pak. Terus jawaban dari beliau, kami nggak menyebutkan namanya ya. Jawaban beliau, Mas, itu sudah izin dari perusahaan, izin membuangkan itu beliau. Saya kaget. Sedangkan dari rumah sakit saja pun tetap ada, apa itu namanya? Limba. Buangnya juga dikali. Nyonsei, maaf ya. Jangan, buang air ke Ciba, air di Elhamad, sudah limba. Tapi saya mau menjawab, tengkol terus. Sebenarnya saya mau menjawab seperti ini. Sedangkan orang nyetrum itu, Pak. Orang nyetrum ini bener itu juga merusak habitat dari ikan. Itu di penjara, Pak. Bahkan di penjara lama. Kenapa itu perusahaan sih, perusahaan yang kemarin yang mengecohkan bahwasannya ikan pada muati semua atau nggak di penjara. Saya janya harus seperti itu, Pak. Tengkel terus. Demo aja ke rumah sakit. Sekarang seperti itu loh. Demo aja ke mana ini? Pukusmas. Pukusmas. Kenapa, Pak? Limbangnya dibuang ke sungai? Kebanyakan dibuang ke sungai. Berarti kan ini, Mbak. Coba Mbak nanti tanya, apakah rumah sakit dan pukusmas itu limbahnya dibuang ke kali ini loh. Boleh. Itu ada. Itu kuat loh nanti. Ditambah dengan kejadian ini, Senin 16 November 2020 lalu, Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung kembali mengambil sampel air yang tercemar untuk dilakukan uji laboratorium dan hasilnya diperkirakan baru dapat diketahui tanggal 2 Desember 2020. Selain mengambil sampel air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung juga membawa sampel ikan yang mati untuk dilakukan uji laboratorium. Dalam kasus sebelumnya, pemerintah daerah terkait telah melakukan teguran kepada pabrik tekstil untuk segera membenahi instalasi pengolahan limbah sesuai dengan standar pembuangan limbah pabrik. Pemerintah juga memberikan tengkat waktu 180 hari kepada PT Sumber Makmur Anugerah Tekstil untuk memperbaiki IPAL, namun belum 180 hari sudah ada laporan warga terkait tercemarnya Sungai Elo. Agus berharap dengan kejadian keempat kalinya ini seluruh pihak yang terkait mulai dari Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan jalan keluar agar peristiwa serupa tidak terulang, mengingat masyarakat sekitar kebutuhan hidupnya tergantung pada aliran Sungai Elo. Sementara itu saat dikonfirmasi langsung ke lokasi pabrik PT Sumber Makmur Anugerah Tekstil, pihak pabrik mengaku belum dapat memberikan statement dan masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Tim Liputan Bagelang TV